Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendukung kehadiran perbankan syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Syariah Indonesia, yang pada Kamis pagi diperkenalkan di Bursa Efek Indonesia ke pelaku pasar modal. Nah, Bank Syariah sendiri punya cerok market yang luar biasa, karena penduk kita Islamnya sangat besar, dan banyak yang suka finansial daripada syariah. Nah, ini yang kita coba ambil cerok market yang berbeda, tetapi tentu amanah ini jangan hanya di Indonesia saja, tetapi kita mau BSI ini juga bersaing secara global, masuk sepuluh besar di dunia tahun 2025. Mulai tempatan yang meriah, Bapak Ibu, Perdana Bursa Efek Indonesia telah resmi dibuka dalam rangka perkenalan nama Bank Syariah Indonesia TBK. Transaksi saham hari ini, PT Bank Syariah Indonesia TBK 2770. Baik. Dalam perkenalan BSI ke pelaku pasar modal, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, kehadiran BSI akan memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia, dan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip produk yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia. Ini menjadi momentum untuk menjadi inisiator berbagai produk-produk yang bagus sesuai ekspektasi masyarakat, dengan kualitas yang lebih bagus dan juga dengan harga yang lebih murah, itu yang didampilkan oleh masyarakat. Ini adalah momentum yang harus diambil dengan lahirnya Bank Syariah ini. Yang pertama tentunya kita fokus ke tiga segmen besar ya, untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan mikro. Kemudian yang kedua, consumer sama retail ya. Consumer banking itu sebenarnya capability yang dimilih oleh Bank Syariah Mandiri dan juga Bank BNI Syariah. Dan yang ketiga, kami juga akan mencoba ya untuk penetrate pasar wholesale, dan kami juga melihat bahwa ada potensi untuk underwriting cukup global ya. Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil penggabungan tiga Bank Syariah pemerintah, yakni Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, akan tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka, dan nantinya akan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tiker kode BRIS. Tim Liputan UJK TV melaporkan dari Jakarta.